Halo internet, ketemu lagi bareng gue Bang Agam kolektor sobat miskin di channel Bang Agam Dadam yang insya Allah channel ini selalu mereview barang-barang yang harganya terjangka untuk kalian semua jadi kemarin sempet dapet komen bang gue bosen lo review mainan Marvel terus oke, kali ini gue bakal review brand dari kompetitor Marvel yaitu DC jadi langsung aja sesuai dengan jaketnya DC langsung aja gue mau review ini barang yang sudah gue tunggu sebenernya ya ya sudah pre-order dan baru dateng tapi hype-nya sudah telat filmnya sudah turun dari kapan tau ya sudah tidak hype lagi but it's okay ini basicnya basically karena gue suka dengan filmnya pertama kasusnya seperti Aquaman kemarin ya agak menyimpang sedikit ke DC jadi gue mau review Shazam Billy Batson dari DC Multiverse ini kompetitornya Marvel Legends juga bisa dibilang seperti itu so ini gue pre-order di salah satu seller Facebook di Kang Daud gue biasa memanggilnya Kang Daud Daud leader mainan kerjain jadi gue pre-order dia harganya lumayan paling bagus ya gengs untuk mainan-mainan US seperti Marvel Legends, DC Multiverse, dan sejenisnya so ini baru datang yang pastinya langsung mau gue unboxing ya tapi sebelum gue review please subscribe dulu channel Bang Agam Dadam dan jangan lupa klik logo loncengnya biar kalian terus ke update dan ke info kalau ada video baru dari Bang Agam Dadam oke so first of all kita lihat packingnya dulu ya boxnya dulu kita lihat lebih detail nah jadi ini di atas ada tulisan Shazamnya dan ada logo film Shazam di atasnya lagi ada warning nah ini figurnya kelihatan ini ada ilustrasi Billy Batson a.k.a Shazam ini ada logo DC Multiverse dan ini produk Mattel ya kalau Marvel Legends itu Hasbro kalau DC Multiverse itu Mattel di sampingnya ini ada logo Shazam filmnya dan ada ilustrasi Billy Batsonnya nice DC Multiverse Shazam another side sama ya sama persis di belakangnya ada tulisan Shazam ilustrasi Shazamnya lagi dan ini ada sinopsis tentang Shazamnya Billy Wall ya dan di seri ini dia cuma ada dua Shazam dan musuhnya Shazam dan Pak Ogah ya karena botak beda dengan Aquaman kalau Aquaman itu ada CNC-nya Collect and Connect dan serisnya juga banyak ada Merah ada Aquaman dan ada Ocean Master lalu CNC-nya ada si apa sih yang ikan-ikan gitu terus eksklusifnya ada Full Co dan gue sudah beli semuanya entah kenapa beli DC lengkap full complete untuk Shazam ini cuma dua dan gue gak terlalu tertarik dengan musuhnya ya gue cuma tertarik dengan Shazamnya aja so jadi ya gue pre-order Shazam oke jadi sekarang gue buka aja langsung ya action figure-nya langsung kita buka dan untuk pre-order Shazam ini gue dapet di harga berapa ya kayaknya 450 deh lupa gue pokoknya kira-kira segituan lah 400 ribuan soalnya biasanya kalau di Kang Daud ini pre-order itu harganya beda-beda lo mau DP atau full payment kalau full payment biasanya lebih murah jadi gue biasanya tuh kalau pre-order langsung bayar lunas ya jadi pas udah ready lupa harganya berapa yang pasti lebih murah dibanding pre-order dengan DP dan ini dia simple sekali ya baunya kalau kata Fran saja ya hakiki bau mainan baru itu sungguh membahagiakan ini belakangnya polos aja kalau Marvel Legends tuh kayak Avengers at least ada artwork A-nya ikonnya apa gambar petir jadi ini sudah terbuka jadi langsung aja gue review di box beracun di belakang sudah siap menyala seperti biasa ya langsung aja gengs let's go oke gengs ini dia sezam sezam lihat lebih deket ya mukanya Billy Batson ini kenapa mukanya lagi melengos segini ya harusnya dapat satu alternatif lagi yang muka normal ini kita lihat detailnya kece sih DC multiverse sudah lumayan nice sekilas mirip Ren Reynolds dan ini aduh ada tompel disininya ya miss paint yang cukup agak mengganggu lihat damn tapi overall detailnya tetap nice let's shootnya bajunya cool ya nice banget set bagian belakangnya dari karet cukup elastis nice lihat detail detail capnya juga keren ya padahal ya patternnya nice banget di figure ini cuma dapat aksesoris tangan nah ini dia tangan menggenggam ya eh tangan agak sedikit relax gak terlalu relax padahal tangan untuk pose terbang nih sepertinya ya detailnya gak terlalu bagus tapi not bad juga agak sedikit berantakan nih di tangan kiri yang gue dapat kelihatan nih itu ada titik-titik putih gak bisa diapapain lalu ada sedikit miss pain tuh di jempolnya beda kualitasnya sama tangan satunya agak sedikit rapih oke lanjut ke artikulasi ya di kepalanya bisa 360 derajat tidak masalah oke nice ke atas segini lumayan ke bawah sedikit aja tangan bisa segini tingginya nice 360 derajat bicepsnya juga bisa diputer really good lalu double join akhirnya DC multiverse ngeluarin yang double join dia gak mau kalah sama marvel agents ini double join nice banget tangannya bisa diputer ke atas sedikit ke bawah juga bisa lalu ini ada di bagian perutnya ke atas segini ke bawah segini dan kampretnya adalah letoy letoy what the f**k ini letoy gini dapetnya ya Allah udah ditunggu lama-lama begitu ready filmnya udah gak hype dapetnya letoy kampret kampret aduh nasib dah pasrah aja lalu di pinggangnya juga ada artikulasi bisa diputer 360 derajat tidak masalah kakinya bisa split sempurna really good menendang ke depan menendang ke belakang sedikit di bagian pahanya juga bisa diputer seperti ini nice lututnya double join juga kakinya bisa ke atas kakinya ke atas segini ke bawahnya cukup perfect ya overall untuk artikulasi nice ya cuman sayangnya gue dapet yang letoy ini head to head dengan Aquaman versi Justice League yang telanjang dada dan perbandingan dengan Captain Marvel Marvel Legends cukup tinggi ternyata ya di bandingan Marvel Legends perbandingan lagi dengan Marvel Legends karakter versi cowok ya dan perbandingan dengan Marvel Legends Luke Cage eksklusif SDCC 2018 overall posturnya masih bisa disandingin dengan Marvel Legends ya si DC Multiverse ini tapi untuk si Shazam ini gue kayaknya badannya dia kurang besar ya harusnya dia lebih lebih bulky lagi terutama di bagian pinggang ini ramping banget ya kelihatan kan bagian dadanya kekur besar tapi di pinggangnya menciut jadi proporsinya agak sedikit kurang maksimal menurut gue tapi overall it's okay lah untuk mainan yang harganya gak terlalu mahal masih under 500 ribu ya masih cukup worth it untuk di koleksi coba kalian komen aja di bawah menurut kalian gimana tapi karena ini emang Shazam ini cukup menarik perhatian gue jadi gue beli lah it's okay lah masih tetep bakal gue keep oke so gengs itu tadi review DC Multiverse Billy Batson aka Shazam overall figure ini cukup keren ya mirip dengan Marvel Legends setara dengan Marvel Legends harganya juga sekitaran 400an ya 475 atau 450 pokoknya under 500 ribu lah masih cukup bersahabat untuk action figure terus keren ini so jangan lupa di like share dan subscribe channel bangamu dadam share ke teman-teman kalian ya biar teman-teman kalian ikut keracunan sampai ketemu di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao selamat menikmati